Banyak kincir angin yang dibangun 20 tahun lalu dan sekarang sudah terlalu kecil dan tidak efisien, jadi dirubuhkan. Tapi apa yang terjadi dengan kincir-kincir itu setelah dibongkar? Sebagian besar mendarat di tempat penampungan besi tua atau di dalam oven pembakaran dan ini bukan tanpa masalah. Sejak beberapa tahun lokasi pembakaran limbah sudah protes. Limbah ini serat kaca dan mengandung damar dan itu membuat oven merekat dan menyebabkan karat. Ini bukan solusi, apalagi dari aspek ekologis. Daur ulang kincir angin masalah besar. Para pembuatnya terlambat memikirkan tentang limbahnya. Kincir angin tua sedang dibelah-belah untuk dibuang ke tempat besi tua. Tapi apakah tidak ada cara lain untuk memanfaatkan kembali bahan-bahan itu? Di Polandia, di dekat kota Breslau. Perusahaan Unmet membuat mobil dari bekas baling-baling kincir angin. Baling-baling yang panjangnya 12 meter dipotong-potong. Lalu diamplas dan dicat ulang. Kemudian dibuat menjadi mobil untuk taman, kursi, bangku, dan meja. Dikombinasikan dengan kayu. Desainnya dibuat para mahasiswa yang senang ide-ide mereka diwujudkan. Ini tentu bisa digunakan di dalam ruangan, tapi lebih cocok di luar ruangan karena bahannya tahan air dan tidak mudah rusak. Sebuah pepan loncat untuk kolam renang. Atau jembatan bagi pejalan kaki dengan konstruksi dari baling-baling kincir angin. Bagi insinyur ini, baling-baling bahan baku berharga, bukan sampah. Kami membuat patung dengan 12 sayap baling-baling. Dan ini akan menjadi seperti sebuah monumen, besar, dan akan membuat orang terpesona. Dia memasarkan karya-karyanya lewat internet. Dengan sebuah aplikasi, orang bisa melihat model mebel jika ditempatkan di taman. Satu bangku di taman harganya 1.500 euro. Kami ingin jadi merek yang eksklusif, yang merujuk ke masalah lingkungan. Dan juga menunjukkan bahwa barang yang tidak dipakai lagi bisa menjadi mebel yang unik. Jika instalasi ini menjadi besi tua, mungkin nanti tidak akan menjadi limbah. Semua produs yang terkenal berusaha membuat komponen yang bisa dengan mudah didaur ulang. Artinya tidak bermasalah secara ekologis. Dengan proses yang hemat energi dan tidak mahal. Bahan bertonton dari kincir angin ini dengan proses daur ulang nantinya bisa menjadi bahan baku yang bernilai tinggi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!